Hai semuanya, selamat datang di podcast apa kabar, ketemu lagi sama gue Alice Leons yang bakal nemenin lo di episode kelima belas podcast apa senja, aduh banyak banget ya suara gue hari ini karena sekarang itu lagi hujan yang amat sangat deras, gue gak tau suara hujannya masuk apa enggak, apa suara geluduknya soalnya dari tadi tuh karena kenceng banget jadi menembus ruang dan waktu, enggak deh nembus ruangan silent room gue gitu jadi ya gak apa-apa deh ya mumpung gue lagi ada waktu jadi ya aku pergunakan kesempatan ini untuk membuat podcast selepas senja lagi pada ngapain yang lagi belajar tuh kan ada yang lagi belajar enggak sekarang paling gak enak tuh yang namanya soalnya gue pernah ya waktu jaman-jaman gue apa namanya kerja yang terikat gitu apa enggak waktu jaman-jaman gue masih kuliah atau sekolah dulu gue tuh paling gak doyan yang namanya kerja atau lagi belajar tuh pas lagi hujan soalnya bawaannya tuh langsung ngantuk gitu gak usah kayak gitu deh kalau lagi baca-baca apa gitu pas lagi hujan tuh itu rasanya tuh gue tuh kayak mau lumer bawaannya pokoknya pengen apa ya ya pengen sebenarnya sih bukannya pengen merem ya gak selalu pengen tidur yang tidur bener gitu loh maksudnya ya pengen keruntelan aja di selimut gitu kan sambil nonton kek sambil bengong kek sambil ngeliatin apa ngeliatin apa iya terus udah gitu sebenarnya sih kalau misalnya dipikir-pikir ya kalau lagi panas-panas terik gitu ya kerja atau belajar juga sumuk-sumuk gerah juga gitu kan ya yang sedang-sedang aja namanya manusia ya pengennya gak terlalu panas gak terlalu dingin gitu yang sedang-sedang saja sama tuh masalah krisis masalah krisis yang baru gue obrolin ada beberapa teman podcast lepasin aja yang apa namanya yang juga mengalami krisis cuman mungkin bukan di krisis midlife ya maksudnya di pertengahan bayak gitu mungkin banyak yang mengalami krisis tapi yang apa ya quarter life krisis gitu yang seperempat bayak gitu antara 20 sampai 30-an kalau dipikir-pikir gitu ya memang setiap kali di apa ya fase gitu ya perpindahan dari anak-anak mau ke remaja ngalamin krisis dari remaja mau ke dewasa ngalamin krisis dari devasa dari dewasa mau ke yang lebih mateng gitu ya gue gak mau nyebut tua ngalamin krisis ya namanya juga kayak naik kelas gitu kan ya dan juga ada perubahan-perubahan gak cuman di fisik ya tapi ya memang sih kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya memang memang perubahan fisik itu ya juga adalah hal utama juga gitu yang membuat seseorang itu apa ya merasakan suatu gejolak gitu kan ya dari yang anak-anak terus banyak yang tumbuh-tumbuh ya pokoknya tau lah gue gak usah ngobrol lu kan pada-udah pada gede semua kan udah pada ngelaluin tuh apa masih ada yang anak maksudnya masa-masa puber gitu kayak anak gue nomor satu tuh lagi lagi masa-masa puber puber puberi puber puber ceria puberia ya pokoknya ya kayak gitu kan mereka dari anak-anak tiba-tiba tumbuh jakun gitu kan suaranya yang tadinya tiba-tiba jadi apa ya yang datar bukan datar sih yang agak mulai memberat gitu kan mulai kelelaki-lelakian dan mulai yang tadi itu ada yang mulai tumbuh kumis ada gak sih anak gue soalnya gak ada tumbuh kumis apa brewok belum-belom ya terus ya apalagi ya ya juga ada yang namanya ya tadi gue sebutin gitu ya perubahan di dalam fisik ya termasuk perubahan hormonal juga gitu ya gejolak dan perasaan itu juga ada pengaruhnya dari itu faktor hormonal terus ya jadi lebih sensitif jadi lebih suka galau ada loh yang suka tiba-tiba nangis sendiri gitu ya di dalam krisis-krisis itu pokoknya emosi itu ngaco banget deh pokoknya nah kalau dipikir-pikir masalah krisis-krisis ini gitu ya apa sih memang ada bedanya atau lebih berat yang mana sih di puber pertama gitu kan atau di yang seperempat baya atau yang di pertengahan hidup udah gitu ke tiga perempat ya pokoknya itulah ya sebenarnya kalau gue bilang sih dibilang beratan yang mana nggak bisa juga dibilang begitu ya karena umurnya beda kematangan mentalnya gitu ya pikirannya juga beda dan suasananya kondisi dalam kehidupannya juga beda gitu kan jadi kalau mau disamainya nggak bisa juga gitu loh kalau mau dibanding-bandingin beratan mana bukan berarti kalau misalnya wah itu yang namanya midlife crisis tuh lebih berat daripada quarter life crisis atau nggak quarter life crisis tuh lebih berat daripada puber waktu gue dari kecil menjelang dewasa karena ya waktu kecil menjelang dewasa kan masalah kita lagi menghadapi krisis perubahan fase itu dalam kondisi yang masih apa ya bukan mangkel pokoknya masih hijau gitu kan terus udah gitu kalau misalnya seperempat bayak itu ya udah udah hijau-hijau lumut hijau tua maksud gue hijau tua nanti kalau begitanya yang satu lagi baru hijau-hijau lumut ande-ande lumut temennya ya ya begitu gitu loh dan saat lo menghadapi puber yang pertama itu lo masih dalam kondisi pikiran yang anak-anak gitu dan menghadapi tumbuhnya segala macam yang tumbuh-tumbuh itu gitu ya di dalam tubuh baik baik perempuan maupun laki-laki ya itu tetap menghasilkan atau menimbulkan rasa yang apaan nih gitu kan terus udah gitu ya kalau begitu lo pasagi di seperempat bayak itu ya juga karena lo dari yang tadinya mengalami keteraturan gitu ya keteraturan hidup sekolah itu kan agak-agak teratur ya maksud gue kalau udah yang namanya lo kerja udah selesai kuliah maksud gue terus kerja udah mulai harus belajar hidup sendiri dan mencari apa sih yang mau gue lakuin gitu kan itu ya namanya juga udah beda banget gitu loh dari yang tadinya bangun pagi ngapain dulu atau misalnya bangun pagi langsung kuliah kuliah dari jam sekian sampai jam sekian terus udah gitu break kuliah lagi jam sekian sampai jam sekian terus pulang gitu itu kan ada ritmenya sendiri gitu loh begitu lo masuk ke real life gitu ya masa baru-baru kerja itu kan berubah gitu loh lo gak bisa lagi pakai sistem atau struktur yang sudah ada di masa sebelumnya gitu dan lo harus ngatur sendiri mulai harus bisa menentukan jalan mu sendiri nah di masa-masa kayak gini tuh memang juga banyak yang apa ya timbul-timbul pertanyaan deh sebenarnya di setiap krisis ini ya mungkin waktu di puber yang pertama itu gak terlalu mempertanyakan makna hidup ini mungkin ya belum nyampe kesitu gitu pikirannya tapi maknanya maknanya ada ini tuh apa maknanya timbul jakun gitu kan atau bulu-bulu atau apa gitu kan itu apa gitu tapi kalau mulai ngomongin makna hidup tuh biasanya di krisis yang udah di seperempat bayak gitu ya mulai mempertanyakan kemana arah jalan yang ingin aku tempuh dan ku tuju gitu karena biasanya di seperempat bayak itu lo kan banyak akan mengambil satu keputusan gitu ya satu keputusan yang bukan untuk sementara gitu loh long term plan gitu bukan long distance relation udah boleh ngaco ya pokoknya ini adalah keputusan yang akan bisa berpengaruh ke masa-masa ke depan lo gitu maksudnya masa depan gue kenapa sih ketahumu ya pokoknya begitu nah kayak misalnya gue mau kerja apa ya ada yang misalnya kalau milih apa namanya mau kerja di perusahaan mau gak mau lo akan ada disitu paling gak selama satu dua tahun dua tahun minimal biasanya kontrak ya gak sih kalau misalnya diperpanjang syukur kalau gak diperpanjang sumpah tapi apa ada yang malah bahagia gitu kan tapi ya itu gitu loh akan mengambil satu keputusan yang juga nantinya berefek gitu loh sama kehidupan lo selanjutnya nah kayak misalnya juga pas segi dia selesai nih masa-masa kuliah gitu ya baik itu S1 maupun SS selanjutnya ya biasanya orang tuh egonya masih tinggi gitu ya akunya masih tinggi dan semua apa yang dipelajari itu kadang-kadang membuat dia kaget atau terkecut gitu kan begitu masuk di dalam dunia pekerjaan baru nyemplung gitu ya melihat kenyataan yang dia hadapi itu kadang-kadang berbeda gitu loh dengan teori-teori yang dia dapatkan saat dia tuh masih kuliah dan kadang-kadang ada beberapa orang yang ingin memaksakan itu tapi ya gak bisa juga gitu kan kalau misalnya lo kerja untuk diri lo sendiri tetap lo akan berhadapan dengan yang namanya klien tapi ya kalau misalnya lo sangat beruntung gitu ya misalnya dapet perusahaan dan dapet apa namanya kerjaan langsung dari generasi sebelumnya ya mungkin sih gak terlalu gimana karena lo bisa mencurahkan apa yang menjadi buah pikiran lo itu gitu ya kreativitas dan segala macemnya tapi kalau misalnya lo bekerja untuk diri lo sendiri lo pasti akan berhadapan dengan klien klien itu belum tentu yang namanya melihat apa yang menjadi selera 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 lo itu adalah sesuatu yang bagus gitu kadang-kadang ada yang emang begitu ketemu sama klien ini cocok gitu ya taste-nya juga sama dan pokoknya enak aja gitu tapi gak semua klien bakal begitu ada juga yang alat gitu ah gak mau jelek gak suka terus udah gitu banyak banget revisinya tuh bisa sampai wah gitu inilah yang kurang ke kiri inilah yang ke kanan ke atas ke bawah kurang inilah kurang itulah begitu udah-udah eh kayaknya yang pertama bagus gitu ha pasti sekalian curhat ya maklum ya pokoknya yang kayak gitu-gitu dan kadang-kadang memiliki kesabaran untuk menghadapi orang-orang semacam itu saat lo baru memasuki gerbang dunia nyata itu gak mudah gitu ya juga kalau misalnya buat lo-lo yang kerja di perusahaan gitu kan mulai yang namanya ditegor sama bos ditegor sama orang yang udah lama disitu atau gak sama manajer lo dikasih kerjaan yang begini yang tidak sesuai kadang-kadang dengan apa yang ada di pikiran lo gitu kan ini salah nih tapi mereka maunya ini ini yang mereka bilang bener gitu kan ya pokoknya yang kayak gitu pertentangan-pertentangan itu yang kadang-kadang juga menimbulkan aduh kayaknya kok gue gue sepatutnya sepatutnya gak harusnya berada disini gitu kan kenapa gue ada disini kenapa gitu kan karena mereka semua ingin gue melakukan hal yang bertentangan dengan apa namanya kata hati batin perasaan dan segala macemnya gue gitu belum lagi begitu ngeliat instagram ada quote-quote yang apa ya majulah untuk diri lo sendiri karena keberhasilan itu bukanlah bla 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 segala macem gitu ya ekspresikan 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 ya pokoknya kayak begitu-begitu gitu yang tambah memberi tekanan-tekanan terhadap kegalauan lo itu gitu jadinya makin gimana gitu belum lagi juga begitu ngeliat lagi sosial media ngeliat temen lo lagi liburan gitu di Eropa lagi berjemur gitu dimana di Bali kek atau enggak di Florida terus juga gitu ngeliat lagi gitu ya apa namanya di saat lo tuh lagi berjuang gitu membangun kehidupan lo gitu kan ngeliat temen lo lagi ngelamar ceweknya di pinggir pantai Ipanema wah jauh bener terus di belakangnya ada sunset gitu terus lo ngeliat gila gue lagi begini gitu kan gue lagi berusaha menenangkan diri gue karena tadi bos gue habis ngedamprat gue atau enggak gue lagi ada di apa ya namanya lagi ada di jalan gitu ya harus ketemu klien gue dan dia ternyata enggak suka dengan segala masalah dan saat itu lo jomblo gitu ya terus udah gitu ngeliat tuh postingan temen lo yang tadi gue sebutin terus apa enggak pengen lo uninstall Instagram ya kadang-kadang ada yang yang terlalu dalam gitu tapi kadang-kadang kalau misalnya yang namanya orang lagi di dalam masa krisis gitu kan itu akan membuat lo menjadi sensitif gitu kena apa dikit aja gitu langsung wah langsung nyamber gitu kan kena sengkol dikit enggak usah deh orang ngomong sama lo ngeliat sesuatu sedikit yang membuat lo membandingkan itu dengan kehidupan lo gitu atau membandingkan lo dengan keadaan lo saat itu itu juga udah bikin galau yang yang agak-agak enggak enak bener gitu kan ya itu baru beberapa belum lagi begitu misalnya di masa-masa itu biasanya teman-teman yang udah kita punya nih di masa-masa kuliah gitu ya satu-satu udah pada sibuk ada yang sibuk kerja ada yang bisnis trip gitu kan ada yang menikah ada yang ngurusin lagi tunangan ada yang lagi bangun rumah ada yang lagi ini mobil gitu apa segala macem ada yang mungkin juga lagi sibuk karena dia baru ngelahirin dan biasanya gue soalnya pernah gitu ya ngeliat temen gue yang sedang merasakan itu tuh ngamuk-ngamuk sendiri gitu karena misalnya yang tadinya waktu jamannya banyak kuliah gitu ya eh kesini yuk nanti yuk malam minggu gitu yuk 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 biasanya kayak gitu rame-rame sendiri begitu udah mulai banyak yang berkeluarga gitu ya kan gak semua langsung berondongan kok berondong sih serang gerombolan gitu maksudnya satu paket langsung misalnya segrup gitu langsung kawin semua yang enggak pasti ada juga yang kawinnya duluan ada yang kawinnya agak telat ada yang telat banget ada yang gak kawin-kawin ada yang begitu nah begitu masanya berubah terus ngajakin gitu aduh malam minggu kemana nih gue gak ada kerjaan gak ada ini terus udah gitu eh kita kesini yuk ini terus ya waktu itu pada sibuk semua ya aduh gue gak bisa nih gue harus ke acara keluarga gue ada risana ada apa harus jagain mertua lah aduh ada bawa anaknya lah ada yang lagi kerja segala macam ah lu pada gak asik loh semua ya banyak gitu loh dan itu semua ya perubahan kondisi gitu ya nah hormonal juga berubah gitu kan fisikal juga berubah mentalitinya juga berubah dan kalau misalnya di umur 20 sampai 30-an itu umumnya orang sudah berpikir untuk menikah gak semua orang sih ada beberapa karena gue punya beberapa temen gue yang bahkan sampai sekarang gitu ya umurnya udah lebih 1-2 tahun lebih tua daripada gue yang dia bener-bener gak pengen nikah gitu loh belum ada kepikiran bahkan udah ngeliat temen-temennya pun udah punya anak yang ya kayak gue aja udah lumayan gede gitu ya anak gue udah bentar lagi ya saya emang ya buat dia enggak enggak gue enggak enggak gue not so into marriage gitu kan ya ada orang-orang yang seperti itu gitu kenapa sih orang tidak mau atau takut akan satu pernikahan ya biasanya ya salah satunya adalah takut akan perubahan gitu ya dari sesuatu yang bebas terus ada komitmen karena yang namanya menikah itu kan komitmennya itu besar ya gak cuman lo berkomitmen dengan seseorang tapi abis itu berkomitmen dengan juga keluarganya nanti juga punya anak lalu ya itu panjang gitu loh itu jangka yang panjang banget sampai ujung gitu kalau bisa gitu kan mana ada sih sekarang enggak gue sekarang planning nih menikah untuk 5 tahun ya gak mungkin lah gitu kebanyakan semua orang itu berencana untuk menikah sekali seumur hidup gitu kan ya kalau bisa kalau dihijin diijinin gitu loh sama yang kuasa gue pengen menikah hanya sekali seumur hidup gitu kan ya tapi juga ada yang mungkin bukan karena dia menyanjung kebebasan ya karena gue juga punya gitu beberapa temen yang gue bisa jadikan lah contoh kasus gitu karena ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ada beberapa temen gue dan gak cuman satu gitu loh yang pacaran itu udah lama banget bahkan udah lebih dari 10 tahun tapi ya gak pengen nikah gitu dan ya di saat salah satunya pengen nikah yang salah duanya belum siap gitu kan yang salah duanya udah siap yang salah satunya yang enakan begini aja deh gitu kan kadang-kadang mungkin untuk si laki-laki gitu ya apa namanya itu membuat dia menjadi bingung gitu loh karena misalnya dia udah stabil nih kehidupan apa finansial gue juga udah mulai stabil gitu ya gue pengen mulai membangun rumah tangga dan gue tuh udah lama kenal sama lo dan segala macem gitu ya kita udah saling kenal keluarga udah saling kenal apalagi sih gitu kan yuk kita menikah tapi misalnya ceweknya gak mau gitu tapi ada juga beberapa temen gue ya kalau orang luar mungkin udah biasa ya mereka bisa saman lefon gitu ya karena gue bukan cuman punya cuman 1,2,3,4,5 gitu bahkan udah sampai dia punya cucu dia belum nikah gitu dia ya pacaran aja terus dan buat dia apa ya buat beberapa orang gitu ya tapi mungkin gak bisa disamain gitu dengan kulturnya kita karena kita orang asia gitu kan ya kalau gak bisa yang namanya summon lefon apa kumpul kebo gitu kan ya tinggal di satu rumah belum menikah itu kan disini kan gak bisa gitu tapi kalau di luar kan bisa ya kalau disini dan teman-teman gue yang orang-orang sesama asia pun gitu mereka ya rata-rata antara 25 ke atas itu sudah menikah kebanyakan gitu dan ada orang-orang yang mereka takut gitu loh saat mereka menikah gitu ya itu nanti kalau terjadi apa-apa ribet ribet bercerainya prosesnya pengadilannya pembagian anak dan pembagian anak gak bisa dibagi lah maksudnya custody-nya atau gak pembagian harta dan segala macam cuman sekarang kan sudah diatur gitu ya gue mulai beberapa tahun yang lalu ngeliat beberapa teman gue kalau mau menikah ataupun saudara gue sebelum menikah mereka ada perjanjian dulu perjanjian pernikahan itu cuman ya memang kalau misalnya balik lagi ke dasar manusianya gitu ada beberapa orang dan ini juga bisa ada di orang-orang yang dengan latar belakang yang kayak kita sesama orang Asia atau sesama orang Indonesia gitu ya ada juga yang gue belum deh belum siap gue untuk yang namanya berkomitmen apalagi yang dalam gitu yang maksudnya sampai kepernikahan karena abis itu nanti dia mungkin ya kalau misalnya cewek nanti kalau punya anak gue kayaknya belum siap untuk menjadi seorang ibu gitu ya atau gue masih belum siap untuk mengemban tugas-tugas sebagai seorang istri atau dia juga masih belum yakin sama lakinya juga masih bisa atau dia masih belum apa ya merasa nyaman yang sudah membuat dia jadi siap gitu loh untuk ya gue mau untuk menghabiskan hidup gue bersama orang ini nah ada orang-orang yang memang belum gitu dan nanti kalau dipaksakan pun agak susah gitu ya banyak nantinya yang akan jadi bumerang sama si pasangannya yang memaksakan untuk pernikahan ini karena nanti kalau ada kejadian apa gitu ada sesuatu yang kurang berkenan di hati dia dia bakal ngebalikin lagi kan gue bilang juga apa dulu tuh gue belum siap lo yang maksa-maksa gue sekarang begini sekarang begitu nah mungkin itu dia terlalu berpikir terlalu jauh gitu ya tapi itu juga balik lagi ke dirinya dia sendiri gitu bisa juga dia punya satu trauma trauma yang misalnya ini terjadi sama orang deketnya bisa juga sama orang tuanya orang tuanya mungkin mengalami itu dan dia merasakan apa ya akibatnya gitu loh kepada anak-anaknya dan kepada masing-masing orang tuanya tersebut bisa juga atau mungkin bukan orang tuanya tapi dia melihat ada tantenya ada mungkin nenek kakeknya gitu atau misalnya saudaranya atau teman deketnya gitu loh yang sudah masuk ke pernikahan dan abis itu terjadi sesuatu dan bercerai ataupun misalnya dia bisa juga melihat sesuatu yang sangat tidak enak gitu ya dalam satu pernikahan yang membuat dia jadi takut belum lagi zaman sekarang ya kita bisa lihat yang contohnya banyak lah buka di TV buka di Youtube buka di Instagram apa segala macam lah kita banyak melihat orang-orang yang kayaknya baru nikah deh dan kayaknya kehidupannya romantis harmonis dinamis is-is ya pokoknya baik-baik aja terus tiba-tiba cerai gitu padahal waktu itu pernikahannya besar-besaran gitu dan waktu udah mau waktu cerai tuh berantem yang bagaimana gitu kan ada yang berantem ada yang baik-baik berusaha baik-baik terlihatnya gitu ya tetap yang namanya perceraian itu akan ya gak akan baik-baik mau dibilang gak kita selesaiin baik-baik tetap akan ada pihak-pihak yang merasa apa ya kecewa sedih ya pastinya lah yang namanya lo sudah menghabiskan waktu di dalam satu rumah tangga untuk beberapa tahun gitu terus harus berpisah apalagi kalau udah punya anak gitu ya itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu gue mungkin gak bisa benar-benar merasakan karena gue gak pernah merasakan ya tapi banyak teman-teman dekat gue atau saudara gue yang mengalami itu dan gue ngeliat gitu loh ceritanya yang satu walaupun mungkin dia keliatannya oke-oke aja tapi di saat gak ada orang gitu ya di saat dia bisa menjadi dirinya sendiri dengan segala perasaannya dia ya hancur gitu loh dan udah gitu bukannya begitu aja kalau misalnya dua-duanya egonya tinggi gitu enggak-enggak gue gak gak ada ini sama lo gitu ya gue baik-baik aja dan gue kuat segala macem anak ini loh gitu loh banyak loh orang tua yang menganggap gitu ya bahwa ya gue apa namanya harus memilih jalan gue sendiri karena kalau kita bersatu itu apa akan tambah runya memang bener sih gitu ya maksudnya kalau sudah tidak bisa banget gitu dicari jalan keluarnya ya mau gimana apalagi misalnya seseorang menikah dengan orang yang begitu kayak abusif gitu ya atau enggak yang melakukan satu kesalahan fatal apapun itu bentuknya gitu ya mungkin ya sudah tidak bisa ditoriori lagi cuman tetap kalau misalnya dibilang bahwa anak ini nanti akan ditangani oleh psikolog apa anak ini akan kita berikan pengertian pengertian gitu tetap yang namanya seorang anak melihat atau mengalami kejadian orang tuanya bercerai itu akan membawa dampak bagi psikologinya mereka bagi perkembangannya mereka dan juga bagi masa depannya mereka itu juga akan mempengaruhi mereka nanti di saat mereka menjalin hubungan dengan orang lain mulai pacaran ataupun dalam pernikahan mereka kelak gitu ya nah hal-hal semacam ini yang kadang-kadang apa ya ya membuat ada orang-orang yang mungkin sudah berfikiran ke situ membuat bahwa ya ya gue harus benar-benar yakin gitu loh kalau gue tuh benar-benar kalau bisa tidak mengalami hal itu nah ada lagi orang-orang yang memang takut untuk masuk ke dalam pernikahan karena ada hal-hal yang dia belum capai gitu loh dan dia takut kalau misalnya gue menikah gue gak akan bisa lagi untuk mencapai hal itu gitu mungkin ada cita-citanya atau impiannya yang belum kesampean gitu dan dia tahu bahwa nanti kalau gue menikah akan menanggung lagi apa ya kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya dan dia tuh takut ini akan mendistract dia gitu loh dari track yang sedang dia jalani ini gitu itu bisa juga gitu ya apapun itu loh gitu ya yang dia belum capai gitu terus ada lagi orang-orang mungkin yang tidak berani atau belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga karena ada hal-hal yang dia gak berani ungkapin gitu masih menjadi rahasia buat dia yang belum dia ceritain belum dia share ke pasangannya mungkin karena dia takut pasangannya akan kecewa atau juga takut untuk ditinggalin gitu atau takut karena dia bercerita ini nanti pasangannya jadi kasihan nanti dia menikahi gue bukan karena dia menyayangi gue tapi rasa kasihannya juga ada yang begitu gitu ya nah kadang-kadang hal-hal semacam ini berpengaruh gitu loh apa sih yang jadi rahasia yang sampai gak gak berani apa maksudnya bikin orang gak berani nikah ya banyak gitu loh ya salah satunya yang tadi gue sebutin trauma gitu ya tapi ya dia gak mau cerita itu bisa juga salah satu contoh keduanya misalnya dia tahu bahwa dia punya penyakit gitu ya ini contoh ya contoh inget contoh jangan disamaratain atau dia punya ada history gitu loh bahwa apa ya generasi sebelumnya itu mempunyai satu penyakit yang jadi penyakit turunan itu juga bisa gitu loh dia takut bahwa nanti kalau misalnya gue punya keturunan nanti bisa turun gitu kan ke anak gue dan gue gak mau anak gue mengalami hal itu bisa juga itu gitu ya tapi ada juga mungkin yang menyimpan masa lalunya dia yang kurang kenak gitu contohnya ya misalnya untuk yang perempuan contoh sekali lagi ya misalnya dia udah gak virgin lagi gitu kan gak semua orang bisa mengerti hal itu gak semua orang juga bisa menerima hal itu ada orang-orang yang pikirannya terbuka dan ya namanya masa lalu yaudah tinggal tinggal di masa lalu itu ya sekarang kita mau ke masa depan udah jangan dibawa-bawa itu ada orang yang bisa nerima dengan legowo gitu loh dengan sepenuh hati gue gak akan menjudge lo karena lo sudah tidak virgin lagi gitu ya tapi ada orang-orang yang tidak bisa gitu loh gak bisa dipukul rata bahwa semua orang harus bisa menerima enggak gitu loh ada banyak juga orang-orang yang tidak bisa menerima hal ini dan apa ya banyak deh pokoknya dan gak cuman hal-hal yang kayak tadi gue sebutin masih banyak masih panjang lagi listnya tapi ya itu gitu loh ada sesuatu yang menjadi pertimbangan dia kenapa sih gue belum siap gitu walaupun sudah menempuh perjalanan yang jauh gitu ya menempuh perjalanan yang panjang dan lama dalam hubungan berpacaran gitu kan laki-laki juga bisa juga gitu loh punya hal-hal yang jadi pertimbangannya dia kenapa dia belum siap-siap untuk menikah kadang-kadang mungkin perempuannya mikir apa sih gitu ya biasanya mungkin kadang-kadang laki-laki ya gue belum siap untuk berkomitmen gitu atau dia mungkin masih berpikiran untuk apa ya karirnya dia atau merasa belum stabil gitu loh dalam pekerjaannya dalam penghasilannya dan dia berpikiran juga nanti gue harus ngasih makan anak orang belum lagi kalau misalnya gue dengan anak orang itu mempunyai anak gitu kan anak kita bersama itu bagaimana gitu ya hal-hal semacam itu intinya sih ketakutan gitu ya ketakutan itu ada dan itu membuat orang menjadi ya berpikir kembali untuk mengambil keputusan untuk menikah gitu ya pokoknya begitulah dan biasanya gitu ya dalam pernikahan itu lima tahun pertama mungkin buat beberapa orang bahkan sepuluh tahun pertama itu adalah masa pencobaan jadi kalau misalnya baru menikah tiga tahun atau empat tahun lima tahun terus nyerah aduh sayang deh karena itu masih ibaratnya kalau pacaran itu masa penjajakan gitu loh kita walaupun udah yang namanya pacaran sekian lama ya begitu masuk ke dalam pernikahan tinggal serumah 24 jam ngeliat tampangnya itu beda bo beda banget gitu kan ya kalau misalnya lo melihatnya di tahun-tahun satu tahun pertama atau beberapa bulan pertama sih belum kerasa yang namanya masih seru-seruan baru nikah gitu kan ya masih anget-angetnya dari oven ngepul tapi ada juga loh yang baru nikah lalu ya udah mulai tuh gejolak dan gelombang pasang surut itu terjadi gitu ada juga yang langsung gitu ya tapi biasanya ya kalau misalnya masih yang tadi gue bilang di tahun pertama itu masih cintanya tuh masih menggebu gitu kan ya dan apapun yang dia lihat setelah pernikahan itu masih kabur gitu blur begitu mulai masuk tahun kedua punya anak nah itu mulai mulai deh tuh nyanyi i can see clearly ya tapi ya kalau misalnya kedua orang itu bisa bekerja sama sebagai teamwork gitu ya ya mereka akan bisa melewati melewati hal-hal tersebut gitu dengan baik dan walaupun ada tantangan rintangan dan segala macam hal yang terjadi di dalam rumah tangga itu walaupun udah punya anak gitu ya atau misalnya ada masalah ekonomi ada masalah pertentangan antara keluarga gitu ya kadang-kadang kan yang namanya baru menikah gitu ya tiba-tiba tahu ada perbedaan antara mantu dengan mertua gitu itu sering banget kan sampai gue tuh agak-agak kaget loh jadi waktu ini nih masalahnya gini mungkin karena gue juga apa ya gak terlalu punya masalah itu tapi suatu hari nih jadi gue waktu itu lagi nyari rumah gitu udah berapa tahun yang lalu jadi gue lagi nyari rumah terus udah gitu kebetulan waktu itu gue nyari rumahnya tuh sama nyokap-bokap gue gitu gue bawa nyokap-bokap gue nemenin gue deh pokoknya nah waktu gue masuk ke maksudnya waktu gue ngeliat salah satu rumah yang gue lagi survei-survei itu bokap gue bilang gini rumahnya sih bagus gitu kan bagus loh rumahnya gitu tapi nanti kalau misalnya kamu emang pengen rumah yang ini ini tanemannya dicabutin gitu kan kenapa emang bokap gue bilang ini tanemannya namanya taneman lidah mertua gue tuh langsung hah beneran ada itu aduh itu bener-bener kaget gue gitu sampai segitunya sampai segitunya gitu ya masalah mertua dan mantu gitu ya sampai ada orang yang memakai nama itu untuk satu taneman yang berduri dan tajam gue sampai ya ampun gak habis pikir lo pernah lihat gak bentuknya bentuknya tuh wah pokoknya itu deh tajam deh tapi ya sekali lagi gitu gue kaget dan gue ketawa karena gue sempet mikirin gitu ini siapa sih yang bikin namanya si taneman ini gitu kan pasti ada orang yang pertama kali nyebut gitu kan taneman ini namanya apa kayak ada misalnya taneman gelombang cinta gitu ya gue sempet tuh dikasih sama bokap gue taneman gelombang cinta bentuknya bergelombang bergelombang gitu terus kalau misalnya taneman ini kena panas terlalu berlebihan gitu ya ya dia bakal mati gitu loh pelan-pelan bakal mati nah makanya itu kayaknya kan ada filosofi-filosofinya gitu ya kenapa orang kasih nama sesuatu gitu kan berlatar belakang cerita apa gitu nah tanaman ini yang namanya tanaman lidah mertua ini pasti kan juga apa ya si orang yang memberikan nama ini kan juga pasti punya satu pengalaman atau satu cerita entah itu pengalaman pribadi atau pengalaman yang banyak terjadi di luar sana gitu karena masalahnya gini waktu gue baru mau married gitu ya udah mau married gitu sama laki gue gue tuh sebelum-sebelumnya tuh sempet gitu loh denger cerita dari sepupu gue bahwa dia tuh sebul banget gitu sama mertuanya dan mertuanya tuh bisa yang apa ya bener-bener kalau ngomong sama dia tuh nusuk banget gitu loh dan bisa ngomong di depan suaminya tuh beda sama yang di belakang suaminya jadi kalau misalnya di depan suaminya tuh dia manis-manis gitu kan tapi kalau udah berdua jeng-jeng spartan ya pokoknya gue denger lah banyak cerita soal itu tapi begitu gue memasuki kehidupan rumah tangga dan gue sudah mulai jadi bagian dari keluarganya suami gue gue agak yang aduh bersyukur banget ya gue gak punya mertua yang seperti itu gitu loh seperti apa yang banyak gue sering denger bahwa mertua ini begini begitu begini begitu gitu ya pokoknya lu juga kayaknya mungkin tau kali ya banyak cerita-cerita deh masalah yang begitu-begituan tapi mungkin beberapa teman podcast lepas aja ada yang punya pikiran masa sih udah zaman kayak begini tuh masih ada yang begituan masih masih sayang karena ceritanya gini gue lagi mendampingi salah satu klien gue yang sedang mengalami masa-masa krisis gitu ya dia baru divorce gitu sama suaminya dan divorce-nya itu ya penyebabnya adalah mertuanya gitu dan memang dari awal dari awal sebelum dia menikah dia tuh udah punya satu masalah gitu ya sama si orang tuanya rakinya gitu bahkan mereka tuh sempat ketemu di luar tanpa sepengetahuan rakinya gitu dan mertuanya ini benar-benar mengintimidasi dia dengan kata-kata yang memang kurang enak kalau gue jadi dia sih gitu ya apa namanya gimana ya itu kan sama juga lo masuk ke dalam satu kandang yang ada singaknya dan lo tetap ke-ke masuk gitu kan dengan harapan mungkin singaknya nanti menjadi jinak dan akan jadi kucing gitu kan itu itu perempamaannya cuman dia tuh tetap terabas karena perasaan cinta yang membara gitu ya dan sudah udah setel lah semuanya udah tinggal siap menikah gitu nah begitu masuk ke dalam pernikahan udah gitu mulai nih yang namanya menjadi bagian dari keluarganya si lakinya dia mulai merasakan bahwa singak itu berjadi berubah menjadi itu gue suka kayak gitu tau gak sih dua kata tiba-tiba menjadi satu jadi berubah menjadi singak yang ada taringnya dan ada tanduknya singak apakah itu gue gak tau ya pokoknya dia akhirnya merasakan bahwa keadaannya tuh lebih parah gitu loh setelah dia masuk ke dalam rumah itu kebetulan juga dia tinggalnya sama mertuanya gitu ya ini dia dengan suaminya dulu bekas suaminya dulu itu tinggal di rumah mertuanya jadi suaminya itu orang yang kaya yang berada lah gitu ya bukan orang sini sih nah waktu dia menikah itu jadi kan suaminya nih dan keluarganya tuh punya mobil banyak gitu kan rumahnya besar dia gak boleh sama sekali untuk nyentuh itu mobil gitu loh jadi kalau dia mau pergi ya kalau lo gak pakai mobil lo sendiri ya lo pergi aja naik apa kek taksi kek apa segala macam pokoknya properti keluarga ini tidak boleh lo sentuh gitu dia sih sebenarnya menunjukkan gitu loh niatnya dia bahwa gue gak butuh kok harta lo gitu kan jadi memang waktu sebelum menikah dia bikin pernyataan bahwa apapun yang terjadi dia gak akan meminta sepeserpun gitu loh dan gue gak akan apa ya namanya pokoknya intinya gue gak bakal makan duit lo atau duit keluarga lo lah gitu loh jadi berlanjutlah ceritanya nah yang lebih sepetnya lagi dia tuh baru menyadari bahwa suaminya ini anak mami banget gitu loh jadi apapun yang dikatakan si nyokapnya ini meskipun dia tahu akan menyakiti pasangannya ataupun dia tahu bahwa itu gak bener gitu ya dia akan selalu mendukung pihak nyokapnya gitu dan si klien gue tuh ngerasa sendiri gitu disitu dikerubutin gitu kan walaupun mereka cuma berdua gitu karena suaminya ini anak tunggal nah awal-awal pernikahan si klien gue udah ngajakin gitu ya udah deh kita lepas dong dari nyokap lo gitu maksudnya tinggal di rumah sendiri walaupun mungkin ngontrak atau walaupun mungkin sewa flat atau ngekos apa nyewa pokoknya gitu deh gitu pokoknya kita lepas dari nyokap lo nah waktu suaminya ini mencoba menyampaikan gitu ya niatnya dia untuk pindah nyokapnya ini langsung sedih langsung sakit-sakitan gitu kan langsung ya namanya nyokap ya tapi ya abis itu berlanjut gitu loh akhirnya tetap tinggal disitu sampai punya anak yang pertama sampai punya anak yang kedua dan klien gue juga nunjukin gitu ya bahwa gue bisa kok membiayai diri gue sendiri dan punya semua hal yang gue butuhin itu dari keringat gue sendiri jadi dia kerja gitu dan dia pekerjaannya juga lumayan gitu ya dan lumayan settle juga pokoknya dia nunjukin bahwa gue bisa beli mobil gue bisa punya barang-barang apa yang gue butuhin sendiri gitu gue gak bakal ngusik-ngusik harta lo deh gitu tetep aja si nyokapnya mantan lakinya ini tetep punya pikiran itu dan semakin hari kritikannya dia ikut campurnya dia itu makin dalam gitu dan semakin hari juga dia melihat bahwa lakinya ini bener-bener yang bukan dibawa ketek lagi kali udah nyungsep gitu ya bener-bener kayak gak punya suara dan dia tuh bener-bener gue udah gak tahan lagi dan akhirnya dia bercerai nah barusan itu hanyalah sebagian dari contoh-contoh kasus masih banyak lagi gitu kalau kita jembrengin ya gak bakal selesai-selesai gitu ya dan itu balik lagi sebenarnya ke apa ya pribadinya orang itu sendiri dan tentunya dia punya banyak pertimbangan belum lagi sekarang ini gitu ya melihat banyaknya apa ya kejadian-kejadian yang mungkin buat orang kok konyol banget kok aneh banget kok gila banget gitu kan beberapa teman dari podcast saya pastinya mungkin pernah ngeliat yang namanya berita orang menikahi pizza atau orang menikahi apa ya satu benda gitu kan ya atau orang menikahi robot yang paling mungkin di range normal masih oke ini bentuknya masih agak kemanusia-manusiaan gitu kan ya cuman gue sendiri pernah gitu ngeliat dibikin film pendek dan orangnya sendiri juga ada disitu diwawancara dan dia cerita kenapa sih dia memilih untuk hidup bersama si robot ini ya karena menurut dia dia takut gitu loh untuk kehilangan seseorang yang sudah terlanjur dia cintai dan dia juga takut untuk ribet dia takut untuk apa ya nanti kalau misalnya gue lagi gak punya uang gitu kan gue bisa misalnya gue gak makan gitu nahan-makan nahan keinginan gue tapi kan kalau gue sudah menikah dengan orang lain ini akan berbeda gitu dengan sesama manusia akan berbeda gue akan mempunyai tanggung jawab mengenai anak orang yang tadi gue sebutin lagi gitu kan belum lagi gue juga gak siap untuk punya anak gitu ya banyak hal-hal seperti itu gitu kan dan dia mungkin punya fantasi-fantasi sendiri di dalam kehidupan yang sangat intim gitu ya atau seks gitu ya itu juga banyak gitu loh faktornya mungkin buat dia orang atau seorang manusia gitu ya gak akan bisa meladeni dia atau mengimbangi dia atau mengerti gitu tentang apa kebiasaan-kebiasaannya dia di dalam atau sekitar area tersebut gitu kan nanti malah bikin orang tersiksa atau bikin orang jadi marah atau gak terima atau segala macam itu udah lebar kemana-mana tuh dia pikirannya jadi dia ngambil simpelnya aja udah ah gue hidup bersama robot ini ini robot gak akan menua ini robot gak akan mati paling abis baterainya dan gue bisa ganti lagi kalaupun rusak ya tinggal dibawa ke tempat bikinnya terus dibenerin gitu kan dan dia gak akan yang namanya ngomel-ngomel gak akan banyak maunya gak akan banyak ininya banyak itunya gitu dan gue bisa ngelakuin apa aja ke dia sesuka hati gue ya itu mungkin udah lebih hah gitu sampai sejauh itu kamu Alejandro berpikirnya benarkah apa yang aku dengar ini gerandong iya nyai berita itu adalah suatu berita yang benar ya pokoknya begitu lah dan masih banyak lagi lah keanehan keanehan yang terjadi bukan akhir-akhir ini ya sudah sudah mungkin beberapa tahun belakangan ini banyak banget gitu yang namanya orang-orang yang mempunyai pikiran yang buat kita itu menyimpangnya terlalu ekstrim gitu masih banyak lagi cerita yang gue bakal ceritain ke lo dan juga beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman podcast serba senja yang disampaikan ke gue yang gue akan coba jawab satu persatu nanti di sesi kedua jadi kita sekarang dengerin musik dulu kita tarik nafas dulu lemesin dulu lemesin dulu lemesin dulu sampai ketemu nanti oke see you selamat menikmati 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 uang jadi waktu itu tuh gue nih sebenernya udah ngerjain lagu ini maksudnya kata-katanya ceritanya tuh di adaptasi dari cerita gue dulu waktu gue masih kerja di Singapura ini kejadian nyata gitu ya dan apa namanya waktu itu gue lagi iseng-iseng ngejreng-ngejreng gitu kan terus temen gue denger nih si Joe Bartoldus semuanya terus dia akhirnya rearrange gitar gue gitu dengan yang lebih artistik kalau gue cuma jreng-jreng dan akhirnya jadilah lagi sleepyhead gitu kan kita tuh lagi ngobrolin apa ya masa-masa krisis gitu kan dari yang podcast sebelumnya tuh juga ngobrolin masalah krisis loh iya kan lu udah denger belum? dengerin deh kalau belum dengerin ya dengerin awas kalau gak dengerin ya pokoknya kita lagi ngobro-ngobrolin masalah krisis di Indonesia sekarang ini pun juga kita lagi mengalami masa krisis kalau gue bilang menurut gue lo gak tau menurut lo gitu kan karena ya kalau sekarang ini gue ngeliat satu adalah krisis apa ya kepercayaan ya kepercayaan termasuk masalah agama gitu orang semakin mempunyai satu ketakutan dengan perbedaan dan karena ketakutan dan kekhawatiran itu itu menyebabkan ya begitu orang ini ngeliat perbedaan itu langsung kayak landak itu durinya keluar semua jangan soal agama deh terlalu sensitif banyak banget kok bidang-bidang yang juga bersinggungan atau menjadi bagian dari hal-hal yang merupakan satu keyakinan untuk seorang manusia gitu kan bisa cara berpikir atau prinsip atau idealisme atau politik juga bisa gitu ya pokoknya banyak banget gitu loh hal yang bisa jadi faktor nah kalau misalnya orang masih mempunyai banyak ketakutan masih mempunyai banyak kebimbangan kekhawatiran dia pastinya akan terlihat tidak tenang dan biasanya apa ya sistemnya dia gitu loh sistem defense sistemnya dia itu bekerja gitu loh saat dia melihat satu perbedaan yang menurut dia akan bisa menggoyahkan dia atau bisa menjadi ancaman gitu loh bagi dirinya dia nah kalau misalnya lo ngeliat orang-orang yang sudah matang gitu ya mengenai satu yang sudah set gitu di dalam pikirannya dia atau dalam keyakinannya dia lo bakal ngeliat perubahan dia akan lebih tenang gitu ya menyikapi hal-hal juga akan lebih tenang dan akan lebih bijaksana contohnya deh misalnya orang yang belajar bela diri ini contoh ya orang yang belajar bela diri lo bisa ngeliat orang yang baru belajar dengan orang yang bannya udah hitam legem udah kayak apa legem tapi maksudnya orang yang sudah mumpuni gitu orang yang sudah banyak pengalaman orang yang sudah apa ya udah solid gitu loh dalam hati dan pikirannya dia dan sudah mengerti secara luas gitu apa sih yang menjadikan gue ini meyakini hal ini dan membuat gue sudah nyaman dengan pilihan gue dan dia juga pastinya mengerti bahwa saya ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tinggal di bumi dan bumi ini pun hanya merupakan gitu loh sebagian dari alam semesta ini ya itu balik lagi untuk mencapai titik itu orang akan melalui perjalanan gitu loh gak langsung orang itu mateng gak langsung orang itu apa ya langsung advance gitu dalam dalam hal yang dia geluti gitu dan juga termasuk dalam pribadi orang gitu ya untuk nyampe ke satu kematangan ya dia akan melalui hal-hal dan dia akan melalui krisis-krisis yang tadi kita udah ceritain dari podcast yang sebelumnya juga pelajaran-pelajarannya pun gak cuman pelajaran yang sama gitu kenapa di masa puber di masa quarter life crisis di masa mid life crisis itu pun berbeda gitu loh ujiannya pun berbeda karena disesuaikan dengan umurnya dengan mentalnya seseorang dengan perkembangannya seseorang gitu jadi apa ya materi-materinya dia saat mengalami krisis yang buat gue adalah ujian di saat lo mau naik kelas gitu ya itu ya berbeda-beda juga dan semakin umur lo semakin bertambah semakin berat juga tapi kemampuan lo dan cara berpikir lo pun sudah lebih maju lagi sudah lebih berkembang lagi dan di dalam masa krisis ini lo akan dihadapkan dengan pertanyaan yang sudah ada di ujian-ujian sebelumnya gue kasih bercoran yaitu mengenai makna hidup pilihan hidup jati diri tuh kemana sih si jati itu lo sampai umur sekian masih jadi cari jati diri itu dimana kayak apa tampangnya dan kadang-kadang gak semua orang sudah bertemu si jati diri itu begitu dia sudah umur 40-an atau 50-an kadang-kadang ada yang iya ya gue kok kayaknya gak merasakan bahwa ini adalah gue itu bisa gitu loh gak semua orang gue sudah bertemu dengan jati diri gue kayak apa dia ya kayak begini gondrong kah dia atau kah dia punya brewok kenapa sih gue mau berulih brewok soalnya ya sekarang ini aduh sorry nih belok lagi sekarang ini cewek-cewek yang gue lihat nih ya dari tahun 2 tahun sebelumnya mungkin atau 3 tahun sebelumnya gitu tertarik dengan lelaki-lelaki yang mempunyai brewok bisa dilihat dengan banyaknya beredar perdagangan krim doyok gue soalnya agak-agak yang gue kalau dibilang suka gak sih lo dengan cowok yang brewokan ya gue sih apa aja apa aja gue doyak ada sih goblok ya pokoknya enggak sih maksudnya kayak gini ya banyak orang gue gue sempat nanya masalahnya sama temen gue yang memuja banget laki-laki yang mempunyai brewok gitu kan lo kenapa sih suka sama orang yang yang ber berbulu kenapa lo gak pacaran beruang ya pokoknya temen gue bilang ya kelihatannya matang gitu dan dewasa dan udah gitu kan aduh gemes deh gitu kan kayak apa sih rasanya kalau aduh geli gue ya pokoknya aduh maaf ya ini terlalu emosional sekali ya pokoknya dia dia punya ini lah wildest dream tapi ya gue pernah ya gue pernah punya bekas cowok yang juga punya brewok gitu dan dia juga kebetulan lebih dewasa gitu daripada gue maksudnya umurnya lebih tua daripada gue dan suatu hari dia mencukur semua brewoknya aduh lo coba deh kalau lo punya cowok yang brewokan lo cukur lo suruh dia cukur begitu dia cukur lo akan ngeliat bayi berubah banget bentuknya gitu kan ya pokoknya balik lagi sorry ya sorry emang anaknya begini kok dia suka ngaco gitu kalau lagi ngobrolin apa tiba-tiba kemana ya pokoknya balik lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai makna hidup pilihan hidup jati diri apa sih yang lo mauin gitu kan terus apa sih yang lo pengen di masa depan lo itu akan berubah jawabannya di setiap lo tuh naik tingkat gitu loh di saat lo misalnya waktu puber gitu itu misalnya lo mendapatkan pertanyaan itu juga ya sesuai gitu loh jawabannya dengan usia lo di saat itu begitu lo masuk lagi ke quarter life crisis itu pun jawabannya akan berbeda begitu lo udah masuk lagi ke mid life crisis jawabannya pun akan berbeda nah di saat lo dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut lo akan mereview ulang gitu apa sih yang lo udah dapetin apa sih yang lo udah capai apa sih yang sudah lo punya sekarang ini apakah sudah sesuai kalau sudah sesuai terus apa kalau misalnya belum sesuai terus gimana nah itu nanti bercabang lagi gitu loh dari pertanyaan 1 1A 1B 1C sampai sekian gitu nah ya hal-hal seperti itu yang biasanya terjadi di saat apa namanya lo menghadapi krisis nah di saat krisis ini kenapa sih seseorang bisa merasakan gejolak emosional ya namanya lo lagi dalam krisis lagi menghadapi ujian coba aja misalnya lo lagi ngadepin satu ujian terus udah gitu lo diganggu-gangguin gitu sama temen-temen lo atau enggak misalnya guru lo apa dosen lo atau dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat lo lagi ujian tersebut gitu jadi banyak hal lah yang bisa menjadi pemicu gitu kenapa sih orang ini apa namanya emosional termasuk dirinya dia sendiri loh gitu loh maksudnya di dalam saat dia lagi ujian perasaan dia gimana gitu kan misalnya dia punya ketakutan aduh nanti gue lupa nih jawabnya apa gitu kan atau kok kayaknya kok yang keluar ini di luar dengan apa yang gue pelajari bisa juga kayak gitu jadi banyak hal gitu yang bikin yang menjadi distraction gitu loh buat dia dan itu bikin orang jadi ya emosional gitu termasuk lagi masalah hormon gitu kan ya yang namanya hormon tuh emang tuh nyebelin banget bikin karena kadang-kadang orang itu bisa loh berubah gitu ya namanya kelakuannya tingkah lakunya dan yang tadi gue sebutin juga masalah emosi gitu ya itu juga kalau lagi hormon itu lagi bereaksi atau menimbulkan satu jentik-jentik apa sih jentik-jentik ya pokoknya masalah perubahan hormon atau masalah hormonal itu juga pengaruhnya ada gitu ya bukan yang gak ada sama sekali atau hanya sedikit itu juga lumayan besar dan lumayan membawa dampak gitu kalau gue sendiri ya kalau ditanya sudah melewati belum itu yang namanya midlife crisis ya belum karena range-nya itu kan antara 40 sampai 50 anginnya sudah mulai terasa gitu di saat gue akhir-akhir 30 itu sudah mulai merasakan itu tapi ya saat lo mempunyai satu pengetahuan bahwa lo akan menghadapi ini lo akan mengalami ini gitu ya itu sangat membantu dan juga ya pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya Jepun juga sangat membantu kalau yang gue rasain waktu akhir-akhir umur 30 itu adalah ya lebih ke personal gitu ya udah waktunya gue merenovasi beberapa hal di dalam diri gue dan di dalam hidup gue gitu ada yang catnya harus diganti atau dipoles lagi ada yang potnya juga harus diganti yang baru gitu kan ya model-model begitu lah kira-kira penggambarannya tapi juga termasuk juga dengan apa yang lo lakukan kalau gue bilang ya semakin banyak orang memiliki waktu kosong kalau buat gue itu semakin rasa di saat mengalami krisis ini begitu dalam gitu loh kenanya ke dia karena contohnya gini orang-orang yang kurang produktif orang-orang yang gak ada kerjaan gitu ya maksudnya bukan karena gak ada kerjaan kerjaan sih kalau mau dilihat atau mau dicari ada aja gitu kan misalnya bukan kerjaan-kerjaan yang lo ke kantor atau segala macem tapi misalnya apa sih produktif di rumah juga bisa masak kek gitu kan jahit kek menenun kek gitu kan apalah betulin genteng kalau misalnya gentengnya udah bener ya lo lapisin lagi pakai aku ya pokoknya macam-macam begitu ganti-gantiin bohlam atau pager apa segala macem itu juga sesuatu yang produktif dan berguna dibandingkan dengan mengurusi hal-hal yang berurusan dengan orang lain dan kadang-kadang juga orang yang kurang bersosialisasi atau gak punya temen banyak atau punya masalah gitu loh dalam komunitasnya atau dalam grupnya termasuk juga pencapaian ya gitu ada sesuatu yang membuat dia kecewa ada sesuatu yang dia tidak bisa capai atau tidak bisa dia punyai itu juga berpengaruh di dalam masa krisisnya dia tapi juga ada orang-orang yang bukan di masa krisis tapi hidupnya krisis terus gitu ada juga karena ya hal-hal tersebut gitu loh kalau gue bilang adalah ketidakpuasan atau rasa kekecewaan dia di dalam hidup ini ya dan itu rasanya berhubungan dengan banyak hal udah ya kayaknya gue ngobrolin krisis-krisis ini kira-kira segini dulu cukup anak-anak sekarang gue mau ngobrolin salah satu pertanyaan atau masukan dari temen kita namanya Verdi waktu itu minta dibahas mengenai enakan ngapain sih kak kalau abis kuliah atau lebih baik ngapain gitu kalau ditanya enakan enakan ya santai-santai lah pergi ke pantai pergi ke gunung pergi ke hutan gitu itu enak gitu kan camping ngapain udah hura sama temen-temen gitu kan menginikmati hidup tapi ya bisa disambi maksudnya gak cuman di zaman sekarang orang suka bikin vlog atau blog gitu ya review-review mengenai tempat wisata tempat makan atau enggak budaya gitu kan banyak hal kok kayak misalnya gue lagi pergi kemana dan gue ngeliat ada barang-barang yang lucu ya ya gue bakal cari dagangan gitu gue dagangin lagi pas gue udah nyampe rumah gitu dan itu kadang-kadang gak cuman menutup biaya perjalanan dan liburan gue tapi bahkan menghasilkan untung gitu nah selain itu misalnya ada juga yang berpikiran bahwa gue butuh ilmu tambahan gitu atau skill tambahan ada yang ngambil kursus ada yang juga misalnya dia meneruskan ke S2 atau bahkan mengambil kuliah tapi di bedang lain ada juga yang seperti itu kayak gue waktu itu habis dari psikologi gue pindah ke bisnis gitu dan gue ngambil kursus broadcasting juga ya hal-hal seperti itu bikin lo tuh makin apa ya melihat jelas gitu loh apa sih yang lo pengenin apa sih yang mau lo lakuin dan ada juga yang misalnya langsung mengaplai pekerjaan gitu ya ke perusahaan ini perusahaan itu dan juga ada beberapa orang yang ah gue gak mau kerja di perusahaan gue mau bikin bisnis sendiri juga bisa atau misalnya mau mencurahkan atau mewujudkan kreativitas yang ada di dalam dirinya dia atau ide-ide yang ada di kepalanya dia menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan dia ke publik dan mungkin awalnya tidak membawa penghasilan tapi itu akan membuka jalan buat dia untuk kedepannya bahkan memberikan inspirasi-inspirasi sehingga orang itu bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih besar gitu atau lebih beragam kata-katanya ya berat bener ya pokoknya gitu jadi itu sebenarnya sih gini lo harus tanya dulu sama diri lo lo punya potensi apa lo punya ide apa lo punya planning apa nah itu akan jadi apa ya starting point gitu loh lo pengen kemana dan udah gitu zaman sekarang gitu ya dengan kemajuan teknologi internet dan segala rupanya itu membuat ruang gerak lo gitu ya dan pintu itu makin lebar gitu dibanding dengan waktu zaman gue dulu sebelum ada internet-internetan gitu kan itu lebih lebih apa ya berjuangnya itu benar-benar wah gitu cuman ya zaman sekarang lo punya keahlian apa gitu lo bisa cari jalan disitu misalnya lo suka bercerita gitu atau berbicara seperti gue bikin podcast ya depannya ya jangan money oriented dulu ya susah gitu loh kalau misalnya mau langsung wah followernya banyak wah subscribernya banyak view-nya harus banyak itu akan membuat lo gampang ngerasa kecewa gitu loh gue waktu bikin podcast ini gue menjauhkan semua pikiran-pikiran itu gue bahkan gak punya satu ekspektasi gitu ya gue cuman melakukan apa yang gue seneng ternyata tiba-tiba pintu yang lain kebuka gitu jadi voice over company profile dan segala macem pokoknya ada lagi gitu loh pintu yang kebuka dan kerjaan yang dateng dan ternyata bukan cuman dari orang Indonesia tapi ada orang luar yang gak sengaja ngecek gitu ya atau gak gak sengaja denger dan menawarkan sesuatu pekerjaan gitu dan itu dapet penghasilan lagi gitu kan sama juga waktu gue memutuskan untuk membuka channel reading gue dan saat itu gue gak punya apa ya ekspektasi yang bagaimana gue cuman melakukan hal yang gue suka tapi gue lakukan dengan sungguh-sungguh kalau dibandingin sama reader-reader lain yang sudah berpengalaman yang sudah lama di youtube gitu ya subscriber gue yang gak seberapanya mereka lah dan view gue juga gak sebanyak orang yang misalnya setiap kali posting readingnya dia dapet ratusan ribu tapi itu semua gak bisa jadi patokan ternyata dari pengalaman yang gue dapetin selama mungkin dua tahun terakhir ini gitu ya walaupun subscriber lo baru berapa ribu gitu bahkan waktu itu gue belum nyampe seribu itu private reading gue udah lumayan gitu loh nah ini bisa sekalian ngejawab beberapa pertanyaan dari beberapa temen podcaster pas yang waktu itu nanya sama gue dengan pertanyaan yang serupa karena mereka pengen bikin channel tarot reading gitu ya dia nanya mereka nanya sama gue enakan bikin yang berbahasa inggris atau berbahasa indonesia sebenarnya relatif gitu lo lebih nyaman dengan bahasa apa kalau memang lo pengen bikin yang berbahasa inggris tapi misalnya lo tahu lo punya keterbatasan dalam bahasa tersebut ya mendingan bikin bahasa indonesia tapi kalau misalnya lo nekat juga gak apa-apa gitu ya coba aja karena waktu itu juga gue ditanyain berapa sih biasanya private reading yang lo dapet tuh maksudnya sekali private reading tuh berapa jujur sebenarnya gue gak pernah matokin jadi setiap kali ada pertanyaan berapa sih jasanya gitu ya sekali private reading gue selalu membalikkan lagi ke klien gue terserah lo lo mau donasi berapa gitu kan ternyata memang standarnya di luar untuk sekali private reading itu biasanya antara 35 sampai 50 dolar gitu kan dan itu juga terbatas hanya 2 sampai 3 pertanyaan tapi kalau misalnya misalnya mau live gitu kayak misalnya di skype atau gak lewat whatsapp atau lewat fiber itu memang lebih tinggi lagi tarifnya bisa sampai 70-80 dolar gitu ya dan kalau misalnya yearly tahunan gitu ya itu juga lebih tinggi lagi gitu karena ya 12 bulan gitu kan forecastnya jadi itu bisa di atas 100 gitu yaitu kalau misalnya standarnya orang luar belum lagi kalau misalnya kita bikin live reading dan subscribernya itu pada muncul gitu ya kadang-kadang mereka saat si tarot reader ini sedang apa sedang live itu ada yang masuk indonasi tiba-tiba muncul di paypal udah ada 5 dolar 10 dolar 20 dolar gitu ya dan kadang-kadang gak usah live reading saat kita posting sesuatu gitu karena kita menyediakan link untuk mereka untuk berdonasi itu biasanya mereka kalau misalnya merasa apa ya reading itu berguna buat mereka atau sekedar mengapresiasi si reader tersebut mereka akan kasih tips gitu loh kasih donasi juga kalau misalnya lo melakukan private reading dan dia merasa puas gitu ya bahwa ini berguna dan bermanfaat buat dia menolong dia dalam kesulitannya dia dia akan memberikan tips juga gitu loh ke lo dan ini juga terjadi di pekerjaan gue di bidang musik ya waktu itu waktu gue menaruh jasa gue sebagai session singer di internet gue tuh tidak terlalu berpikir apa ya terlalu berat gitu loh wah gue harus mencapai sekian-sekian enggak waktu itu ya karena baru mencoba dan saingannya juga berat-berat gitu ya ada yang wah nominasi apa award apa segala macam tuh ada disitu bahkan yang backing vokalnya artis-artis terkenal juga ada disitu pokoknya ngeri-ngeri deh dan ini juga bisa menjawab pertanyaan beberapa teman podcaster pasnya yang waktu itu pernah nanyain ke gue masalah gue jadi session singer di internet gitu ya gue waktu menaruh jasa gue di internet untuk bernyanyi itu pun sama dengan semua yang gue taruh-taruh di internet gitu ya gue gak pernah mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi gitu pokoknya gue hanya melakukan apa yang gue pengen gitu ya dan apa yang gue suka dan gue merasa bahwa waktu gue melakukan itu gue mempunyai satu rasa bahagia gitu dan karena gue mencintai apa yang gue lakukan ini jadinya gue tuh bener-bener mencurahkan segenap yang ada di diri gue gitu maksudnya sungguh-sungguh lah dan ini hasilnya pun buat orang pun akan merasa gitu loh bahwa lo gak setengah hati gitu loh ngerjainnya dan di saat orang melihat bahwa lo apa ya bisa diandalkan dan bisa memberikan satu hasil yang sesuai dengan keinginan dia dengan waktu yang relatif cepat ya mereka akan memberikan satu apresiasi gitu gue gak tahu dengan orang sini karena pengalaman gue dengan orang sini agak-agak kurang menyenangkan gitu ya ya pokoknya terlalu banyak apa ya birokrasi terlalu banyak tetek bengek yang semestinya bisa dibikin lebih ringkas gitu kan dan udah gitu apa yang lo keluarkan gitu ya itu tidak sepadan dengan apa yang lo terima gitu misalnya ada band yang misalnya harus perform dalam waktu satu setengah jam tapi cuman terima misalnya bayaran 200 ribu gitu kan ya atau enggak bahkan ada yang cuman 100 ribu atau bahkan cuman ada yang dikasih minum sama makan lebih apa lagi cuman say thank you gitu loh itu ada dan nyata gitu loh lo boleh tanya deh ada beberapa orang yang sudah mengalami hal-hal seperti ini gue juga sempat ngalamin hal-hal kayak beginian gitu ya jaman dulu belum lagi kalau ketemu dengan orang yang menggunakan asas pertemanan atau persaudaraan gitu itu lebih sempat lagi gitu loh kadang-kadang ada orang-orang yang buat temen aja lo masa gue juga lo iniin lo pajekin gitu kan tapi juga ada orang-orang yang di luar sana maksudnya bukan orang Indonesia yang juga agak-agak enggak masuk akal kalau menurut gue karena udah enggak kenal enggak ada hubungan apa-apa gue enggak pernah tahu itu orang siapa ini terjadi sama suami gue jadi dari pengalaman nake gue dia kan sekarang lagi banyak kerja sama penulis-penulis penulis-penulis yang bikin cerita interaktif di aplikasi online dan segala macamnya nah ada orang-orang yang melihat hasil karyanya dia dan DM ke dia gitu gue pengen dong dibikinin ini dan dibikinin itu gitu kan ya udah begitu biasanya laki gue kalau misalnya melihat apa pesan seperti itu dia akan langsung keluarin ratenya dia gitu loh satu orang berapa setengah badan berapa satu badan berapa dua orang berapa lebih dari itu berapa pokoknya keluar semua tuh ratenya dia begitu dia tahu gitu loh bahwa dia harus membayar itu dia tuh langsung yang hah bayar tuh gitu loh masa gue harus bayar sih gitu kan dan kita berdua tuh cuma ketawa-ketawa gitu gila nih orang gue gak habis pikir juga gitu ya ngelihat orang-orang yang seperti itu dan itu bukan orang disini gitu orang yang di luar juga ada yang punya pemikiran seperti itu memang dasarnya orangnya aja agak hah hah gitu tapi kalau gue juga balik lagi ngelihat konteksnya apa dulu ini proyek non-profit apa profitable kayak misalnya waktu itu gue ngebantuin temen gue untuk salah satu event charity gitu itu gue gak gak kenain biaya gitu ya gue dengan suka rela apa jadi bagian dari proyeknya dia dan juga kayak misalnya ada yang eh kita bikin yuk main-main aja suka-suka bareng gitu ya free-free aja gue gitu kan dan gue masih kok banyak gue main-main bareng yang yang emang gak gak apa ya mematok harga yang seperti itu gitu loh karena itu harus dipisahin lagi lu dalam konteks apa lagi gitu lu dalam konteks pekerjaan atau enggak gitu kan tapi waktu itu pernah gue awalnya sama temen gue itu punya satu proyek gitu dan itu awalnya proyek suka-suka gitu proyek seneng-seneng karena dia punya konsep yang buat gue bagus gitu ya dia bikin apa namanya lagu yang biasa kayak dipakai Walt Disney gitu kan jadi kolosol yang bagus banget gitu terus udah gitu dia minta gue untuk nyanyi disitu dan ya awalnya dia maksudnya adalah untuk seneng-seneng gitu kan yaudah karena kita juga ada temenan lama gitu ya dan gue ngeliat ininya bagus yaudah yuk kita jalanin gitu udah selesai nih proyeknya gitu ya tiba-tiba setelah berapa lama dia bilang dia konteks gue lagi dia konteks gue lagi eh Liz gue waktu itu nih tunjukin ini ke salah seorang produser apalah gitu dan dia tertarik untuk pakai lagu ini di kerjaannya dia gitu loh jadi dia mau bikin film pendek atau independent movie atau apalah gitu ya terus wah keren dong gitu ya gue gak belum gue minta gitu ya gue bahkan gak kepikiran untuk minta karena menurut gue itu adalah kayak mancing ikan paus gitu ya dia langsung minta paypal gue gitu loh gue minta dong ini lo account lo gitu karena dia tahu bahwa ini akan jadi bukan non profit lagi judulnya proyeknya gitu kesadaran itu buat beberapa orang itu ada dan itu gue alamin gak cuman sekali tapi banyak banyak gitu ya pengalaman-pengalaman gue menghadapi hal-hal yang tadi gue ceritain balik lagi ke saat lo meniti karir gitu tantangan dan rintangannya tuh gak cuman berkisar dengan lo dengan klien lo lo dengan bos lo dan lo dengan pekerjaan lo tapi juga orang-orang di sekeliling lo yang membuat noise gitu dan itu kadang-kadang membuat beberapa orang yang memang belum matang gitu ya itu bisa goyang kayak gue juga pernah waktu awal-awal gue apa namanya mulai kerja di internet ini gitu ya gue juga mengalami hal-hal yang kayak tadi gue sebutin ya orang-orang di sekitar gue dan orang-orang yang tahu gue yang mungkin melihat bahwa saat lo gak masuk TV saat lo gak masuk radio saat lo gak dikenal gitu namanya di media atau gak tidak terlihat dengan jelas hasil karyanya itu adalah seseorang yang gak berhasil gitu ada beberapa orang yang mempunyai pemikiran seperti itu jadi kayak misalnya misalnya nih kayak waktu itu ada teman gue yang ngeliat aktivitas gue di musik gitu dan gue kebanyakan memang melalui internet dan banyak banget orang-orang yang melihat orang yang melakukan aktivitas dan pekerjaan melalui internet itu adalah orang-orang yang gak ngedapetin apa-apa gitu loh dan semua itu disangkut-sangkutkan dengan apa ya keeksisan orang itu ketenaran orang itu dan apa yang bisa dilihat oleh matanya dia gitu tapi mereka gak tahu di belakang itu apa sih yang orang itu udah dapet karena buat gue ya melalui pekerjaan yang gue lalui gitu ya gue banyak ketemu orang-orang atau klien-klien yang unik-unik gitu dan ngasih kerjaannya juga ya unik-unik gitu ya tantangannya juga beraneka ragam yang gue yakini gue gak bakal dapetin waktu gue misalnya hanya perform gitu karena kayak misalnya nih gue kerja sama beberapa klien gue yang memang bekerja di perfilman juga ada beberapa yang memang spesialis bikin musik-musik untuk video game dan permintaan dari mereka pun juga beraneka ragam ada yang minta dibikinin vokal dan choir untuk film horror untuk film thriller kolosal dan segala macem udah gitu juga kalau misalnya untuk video game ada beberapa yang gue harus ngeluarin suara anak-anak gitu loh jadi mereka memang pengen gue menyanyikan dengan suara yang kayak anak kecil gitu semacam apa ya orang teater kalau gue bilang sih sekarang banyak pekerjaan gue gitu ya dan itu harus kasih satu rasa gitu loh sama orang yang ngeliatnya tuh kayak misalnya lo bisa membuat dia merasa sedih atau merasa suasana mencekam gitu kan takut terus udah gitu ya kayak begitu jadi harus acting juga disitu dan saat gue mulai melakukan ini gitu ya dan mengobservasi pekerjaan gue karena itu gak bisa langsung dan gue juga kan sebelum-sebelumnya belum pernah kerjain jadi gue harus melakukan penelitian dulu gitu loh harus tahu dulu oh kayak begini tuh harus belajar lagi sama juga kayak misalnya ada permintaan menyanyikan lagu di bahasa asing gitu bukan bahasa Inggris misalnya ada yang minta bahasa Jepang ada yang minta bahasa Korea ada yang minta bahasa Mandarin Arab Hebrew Portugis gitu ya macam-macam deh gitu dan di saat itu gue kan ya jujur gue gak bisa tapi bukan berarti gue gak bisa belajar gue mau usaha lo mau gak kasih kesempatan ini buat gue jadi approach-nya juga harus harus nyenakin gitu ya dan nunjukin ke orang itu ke klien gue itu bahwa eh gue bisa loh walaupun gue gak bukanlah seorang yang fluent gitu loh dalam bahasa ini atau bahasa itu bahkan gue gak tahu sama sekali apa sih artinya gitu ya tapi melalui apa ya ya kemudahan yang gue dapet di internet gitu ya gue melihat oh ini artinya ini berarti ini mengenai hal ini gitu dan gue mencoba sedekat mungkin gitu loh meng apa ya mengkopi kata-kata yang disebutkan itu dengan logatnya mereka dengan apa namanya aksen-aksennya mereka gitu ya dan ya selama ini so far so good gitu dan walaupun gue harus bertarung dengan rival-rival yang berat tadi yang gue ceritain dengan pengalaman mereka yang luar biasa gitu ya buat gue dan prestasi-prestasi mereka juga udah wah udah bukan cuma satu halaman gitu udah halamannya udah balik ke page berikutnya gitu kalau gue membiarkan ketakutan gue dan kekhawatiran gue itu apa ya menjadi nomor satu itu gue gak bakal maju dan gue gak bakal berani nyoba gitu loh tapi saat itu gue cuman yakin bahwa keunikan yang ada di dalam diri gue belum tentu ada di orang lain gitu dan walaupun mereka mempunyai kapasitas dan segala macemnya yang mereka punyai mereka belum tentu punya apa yang gue punya gitu loh jadi buat lo juga kalau misalnya gue boleh memberikan masukan gitu ya dalam lo misalnya mau meniti karir lo mau berkreasi mau berkarya jangan terlalu jadikan ketakutan dan kekhawatiran lo juga termasuk orang-orang yang di sekitar lo tuh mengintimidasi lo gitu loh lo harus bisa ngalahin itu lo harus bisa rabas itu karena kalau misalnya itu jadi satu penghalang ya lo gak akan kemana-mana lo gak akan maju lo gak akan berkembang gitu ya dan dalam namanya meniti meniti karir itu gak akan mudah gitu dan yang namanya menemukan halangan tantangan rintangan atau kegagalan itu adalah hal yang wajar kalau menurut gue bukan berarti karir gue mulus-mulus aja enggak gitu ya ada juga gue ketemu model-model begituan tapi itu semua akan jadi akan jadi guru yang baik guru terbaik bahkan gitu loh dalam hidup lo kegagalan lo halangan dan rintangan yang lo dapetin itu adalah guru-guru terbaik yang hadir dalam kehidupan lo yang bakal kasih pelajaran tambahan selain pelajaran-pelajaran yang lo dapetin di bangku sekolahan atau bangku kuliah gitu dan ini gak cuman bisa diaplikasikan di dalam bidang pekerjaan tapi juga di bidang apa ya percintaan di bidang pernikahan gitu kan pertemanan konflik batin yang lo punya atau masalah personal lainnya gitu ya kalau misalnya lo menempatkan si takut dan si khawatir ini jadi nomor satu itu akan menghambat jalan lo sendiri dan jangan mudah atau jangan gampang nyerah deh gitu karena di dalam hidup ini walaupun lo mengalami krisis balik lagi gitu ya atau gak mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi lo kadang-kadang lo tuh kadang-kadang harus menempuh satu jalan yang akan menggiring lo ke jalan yang sesuai dengan apa yang lo inginkan bahkan lebih baik gitu kadang-kadang kita harus mundur sejenak gitu untuk bisa ngeliat eh ternyata disini ada belokan yang bisa kesana gitu kan kadang-kadang kita harus maju terus belok ke kanan dan disaat itu mungkin kita ngerasa gak nyaman ya dengan keadaan itu tapi disitu bisa ngeliatin kita gitu loh bahwa eh disini tuh ada ini loh lo mungkin mau kesini dan saat kita kesitu akhirnya kita nemuin sesuatu yang membuat kita merasa happy gitu kan lo ngerti gak gue lagi nunjukin arah jalan mau kemana nih jadi GPS jadi GPS ya pokoknya itu deh kurang lebih pengalaman-pengalaman gue pekerjaan gue gitu ya mungkin juga ada juga gue bisa kasih masukan gitu ya buat beberapa temen yang gue sekarang gue misalnya gak punya skill yang di bidang seni atau gue gak punya apa ya keterampilan apa gitu atau gue gak punya modal dan gue saat ini lagi cari kerjaan yang gue pengen tapi gue pengen coba apa dulu gitu mungkin mau coba di bidang saham atau forex gitu ya yang sekarang banyak orang yang lagi coba gitu ya tapi mungkin buat temen-temen yang belum pernah mencoba secara langsung gitu dan berpikiran bahwa itu harus pakai modal coba dulu aja gabung dengan beberapa broker gitu ya seperti TVIA FBS IQ Option pokoknya adalah banyak gitu ya lu cari aja mereka tuh kasih kok kayak ada lu dikasih 50 dolar pertama gitu ya untuk lu mainin gitu kan ya untuk lu jalanin tapi juga ada yang 100 dolar ada syarat-syaratnya juga sih kayak yang 50 dolar itu setahu gue kalau FBS yang luarin dia itu kalau lu sudah mencapai berapa tradingan gitu ya dan sudah melewati sampai 25 dolar apa 30 dolar gitu ya lu bisa narik itu uang gitu dan kalau yang 100 itu kayaknya lebihnya aja yang bisa lu ambil 100 nya gak bisa gitu dan setiap broker itu beda-beda gitu ya nah misalnya lu gak tau gitu gimana sih caranya main forex gitu kan banyak banget website-website di luar sana dan juga channel-channel youtube yang kasih pelajaran mengenai itu kalau misalnya juga lu gak tau sama sekali dan mau mau coba gitu tapi gak gak ngerti gitu ya banyak juga kok disitu yang menyediakan jasa kayak kopi gitu ya kopi tradingan dan nantinya ya lu bakal dipersenin gitu ya dari profit kalau lu dapet profit atau misalnya lu gabung ke telegram disitu banyak banget yang namanya grup-grup penyedia sinyal untuk forex gitu tapi ini adalah hanya salah satu option dan itu yang namanya main forex main saham itu high risk ya jadi apa ya resikonya itu lumayan besar jadi ya kalau misalnya lu takut ya jangan gitu ya ini kan gue cuma kasih ide gitu kan coba dicari ide-ide lain atau misalnya lu mau coba properti itu juga bisa loh dengan tanpa modal gitu ya karena gue tuh dulu juga awalnya begitu gitu dan saat itu gue gak ada modal gue cuman ngeliat eh ada orang mau jual rumah gitu gue tanya speknya terus udah gitu setiap kali itu ya gue tawarin ke orang gitu kan ya dan gak pernah tau tiba-tiba ada eh ada loh kenalan gue yang lagi nyari rumah coba deh nanti gue tawarin ke dia ya nyangkut aja gitu kan ya hal-hal seperti itu harus dicoba kalau misalnya kurang nih cuman dari kenalan aja lu bisa kok disitu tuh di internet tuh ada yang namanya rumah.com rumah 123 dan segala macem website yang memang menyediakan fasilitas untuk lu ngiklanin misalnya lu mau jual beli rumah atau tanah atau apartemen atau gedung atau segala macem deh villa juga ada gitu ya pokoknya macem-macem atau misalnya aduh gue gak punya ini nih gue gak gak mau forex gue gak mau ini gue gak mau itu lu mau aja apa ya kalau misalnya gue gak punya modal tapi gue pengen apa ya usaha kecil-kecilan bermula dari apa bisa juga jadi dropshipper ketau gak sih gue juga sempet dulu dulu gue sempet jadi jadi dropshipper gitu ya jadi gue nyari supplier dan gue ngeliat harganya dia lumayan murah dan dia gue gak harus maksudnya gue gak harus beli gitu ya gue tinggal apa namanya misalnya ada orang mau pesen dari gue gue bilang ke dia dan minta dia kirimin ke orang itu dengan atas nama gue dengan harga yang gue dapet dan gue bayarnya ke dia ya harga yang dia ajuin gitu ya kayak gitu-gitu sebenarnya tergantung dari kreativitas teman-teman sekalian yaudah gue udah lebih dari sejam lebih banget loh dan gue harus pergi nih gue harus ngerjain hal-hal yang lain dan gue juga tau lo pasti juga harus melakukan aktivitas lo yang lain sampai ketemu lagi thank you banget sekali lagi udah ngedengerin podcast selepas senja dari awal sampai akhir dan setia mendengarkan podcast selepas senja jangan lupa di subscribe di like di share kalau lo suka dan diaktifkan lonceng notifikasi supaya kalian mengetahui update-update terbaru dari podcast selepas senja yaudah sampai ketemu lagi di episode berikutnya selamat berkarya selamat beraktivitas semoga selalu sehat bahagia sejahtera pokoknya semua yang baik-baik dari gue oke sampai ketemu lagi alas lewans ca ku ingin bertemu ku ingin bertemu denganmu bisa lepas denganmu bisa lepas senja ku ingin bertemu ku ingin bertemu bisa lepas denganmu bisa lepas denganmu selamat menikmati